Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Bang Yos dan pak dokter yang saya hormati Saya Fauzi di Cilacap Oke Mohon penjelasan dari dokter Bila usia lebih dari 60 tahun Dan ada hipertensi sekaligus diabetes Tekanan darah yang masih Dianggap ideal itu berapa Kemudian olahraga yang baik Untuk orang dengan kondisi tersebut bagaimana Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada kondisi ideal Dan ada kondisi yang Apa ya Itu sudah bisa dikatakan Kan gini Kita berupaya itu tidak bisa maksimal ideal Jadi berupaya itu adalah Maksimal apa yang kita bisa Jadi seseorang yang memang sudah punya Hipertensinya itu tidak terkontrol Bisa saja target Target dari tekanan darahnya tidak 120 seperti normalnya Orang-orang yang dalam keadaan normal Tetapi bisa saja mungkin Dokter akan menurunkan tekanan darah tersebut Pada kondisi yang aman untuk orang tersebut Nah itu yang mengetahui adalah dokternya Seperti itu Karena kalau misalkan seseorang Tekanan darahnya 200 Per 110 misalkan Kemudian diturunkan dalam waktu singkat Itu juga berbahaya Karena ada perubahan yang tiba-tiba Di sistem sirkulasi seseorang Jadi saran kami Kontrol yang ketat Dengan dokter keluarga Yang hamba Allah kunjungi ya Kemudian untuk olahraga Tentunya olahraga ini adalah Olahraga yang baik adalah yang tepat Sesuai dengan ya kita Jadi tentunya kalau usia 80 tahun Tentunya tidak boleh olahraga Yang dilakukan oleh olahraganya anak remaja Maraton, lari, sprint yang tidak boleh Artinya olahraganya ringan Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Dan jangan lupa Olahraga itu tidak mesti harus kita Wah harus ada jadwal olahraga gitu ya Dua jam nanti atau setengah jam pagi setiap hari Tidak, jadi gini Kita dalam mengisi waktu sehari-hari Misalkan sambil duduk di kursi Sambil berdikir Kita bisa kaki kita goyang-goyangkan Kita ada Sering ada latihan Jadi kertas itu digumpal-gumpal oleh kaki Nah itu olahraga itu Olahraga itu mengaktifkan Menstimulasi sarap-sarap Melansarkan aliran darah Begitu Jadi kesannya sangat ringan sekali Cuma menggumpal-gumpalkan Kertas oleh kaki kita Tapi itu sangat baik sekali Begitu Sambil kita mengisi waktu Atau mungkin tangan kita Daripada diam Ya kita terus bergerak Terus bergerak Seperti itu Jadi tidak mesti olahraga itu harus Yang sifatnya itu Harus pakai baju olahraga Keluar rumah Begitu ya Tidak mesti Tetapi kita mengisi waktu sepanjang hari itu Dengan gerakan-gerakan yang ringan Seperti itu Jadi saran kami Gula darah dan tekanan darah Harus terkontrol dengan ketat Di dokter yang mungkin Paling terdekat dengan rumah ibu Seperti itu Semoga sehat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang bertanya Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya